Intro Shalom, apa kabar teman-teman Yudh semua? Senang sekali kita dapat kembali bertemu di Renungan Yudh for Christ edisi hari ini Jumat 17 Februari 2023 dengan tema renungan kita yaitu Ta'at didasari dari firman Tuhan keluaran 19 ayat 9b hingga ayat yang ke-25 namun sebelum mendengarkan firman Tuhan kita akan berdoa terlebih dahulu mari teman-teman Yudh kita berdoa bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan untuk setiap kami hingga kami boleh menjalani hari Jumat tanggal 17 Februari ini dalam kasih dan perlindungan Tuhan kami ingin memulai hari ini Tuhan dengan mendengarkan sabda firman-Mu kiranya Tuhan boleh berbicara melalui firman-Mu ini mengenai ketaatan mampukan kami Tuhan bisa mengerti dan juga taat di dalam menjalani kehidupan kami berdasarkan firman Tuhan terima kasih ya Bapak saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur Amin teman-teman Yudh renungan taat pada hari ini diambil dari keluaran 19 namun yang menjadi pusat refleksi kita didasari dari ayat yang ke-25 lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka saya Puji Yuli Kristiani Purba dari GKI Purwodedi Kiwari setiap produk yang dijual biasanya dilengkapi dengan buku panduan yang berguna untuk menolong pembeli agar dapat menggunakan produk itu dengan baik kuncinya satu ikuti setiap perintah di dalam buku panduan Musa adalah tokoh utama dalam sejarah Israel seluruh kehidupan Israel seluruh kehidupan Israel tidak dapat dilepaskan dari Musa terutama terkait dengan peraturan dan ketetapan yang disampaikan kepada umat melalui Musa Hukum Taurat yang mendasari seluruh hidup keagamaan Israel diturunkan melalui Musa Apa yang menjadikan Musa begitu penting dalam hidup orang Israel adalah karena kedekatan Musa dengan Tuhan Hanya Musa yang berdiri di hadapan Tuhan dan tetap hidup Apa rahasianya? Setelah Musa menerima semua penubasan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya ia melakukan semua itu dengan ketaatan penuh Semua perintah yang diberikan dijalani dengan taat Tak jemu-jemu ia mengingatkan umat agar tidak melanggar perintah dan ketetapan Tuhan Teks Alkitab hari ini mencatat bagaimana Musa melakukan semua perintah dan ketetapan itu dengan taat dan menyampaikannya kepada umat Ketaatan adalah rahasia dan kunci Musa untuk dapat berada di hadapan Tuhan dan tetap hidup Teman-teman Youth, ada yang bilang bahwa masa muda itu masa pancarobah Masa yang penuh dengan tantangan seperti kuda lepas dari kandang Karena itu masa muda ditandai dengan berbagai macam pembangkangan Sekali lagi semua itu adalah pilihan Bila kita memilih kehidupan Maka yang paling tepat, baik, dan benar adalah ketaatan kita Pada setiap peraturan dan ketetapan Tuhan sebagai yang pertama dan yang utama Sudah taatkah kita? Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk firmanmu mengenai ketaatan Memang ini adalah bagian yang paling sulit di dalam kehidupan kami Dimana kami sering sekali jatuh bangun di dalam dosa Tuhan begitu banyak tantangan Begitu banyak hambatan kami untuk kami dapat taat kepadamu Tapi biarlah Tuhan ketika kami dimampukan olehmu Kami yakin dan percaya Kami mampu menjalani ketaatan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari Meskipun Tuhan gejolak masa muda Begitu banyak hal-hal yang ingin kami coba Seperti kuda yang keluar dari kandang Tetapi biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi pelita Dan menjadi terang di dalam jalan kehidupan kami Supaya kami tetap selamat Ajar kami senantiasa patuh, taat, dan setia Di dalam setiap pengajaran yang engkau berikan Terima kasih Tuhan Kiranya Tuhan menguatkan bagi setiap kami Supaya ketaatan itu terus kami pegang Dan kami berjalan lurus Dan bersandar dan berharap sepenuhnya hanya kepadamu ya Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Segala puji hormat kami hanya kepadamu Kami naikkan doa ini di dalam tangan pengasihan Tuhan Haleluya, amin Teman-teman youth Jangan lupa Like, subscribe, dan bagikan juga kepada yang lain Dan semoga kita senantiasa taat kepada firman Tuhan Sampai jumpa Tuhan memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!